Hai cara mengetahui tekstur telur yang bagus dan tidak bagus setelah kita belah nanti jadi aku akan melihatin pada kalian tekstur yang paling bagus gimana cara bedakannya kita kita buka dulu terus kita lihat dalamnya seperti apa nah cara motong motong telur hitam itu enggak sembarangan ya kalau di restoran itu jadi enggak pakai pisau karena kenapa kalau pakai pisau kalau kita motong pakai pisau teksturnya telur itu enggak enggak merata jadi nanti akan lengket gitu walaupun tapi kita enggak boleh pakai minyak ya ini harus asli original kita pakai apa nah ini nih kita pakai benang maaf ya enggak kelihatan pakai benang benang kita punya baju tapi harus dicuju dulu dan yang pasti kita memanjang kayak gini terus kita jadikan satu seperti ini terus kita buat motong jadi kalau di restoran tuh enggak sembarangan ya cara motongnya gitu kita harus yang kuat terus kita potong sesuai dan aku akan memperlihatkan ini tekstur telur yang telur hitam yang bagus gimana kita buka ya dan aku akan kasih tahu Bismillahirrahmanirrahim caranya seperti ini pelan-pelan karena kalau nggak pelan itu akan sekarang bikin teksturnya telur itu enggak bagus kalau di restoran seperti itu nah udah terbuka wah keren banget nih dua-duanya kayaknya bener-bener spesial malam ini ini memang harus berus pelan-pelan ya oh sorry ini kayaknya kurang gue harus lurusin lagi Hai karena licin ya Oke sampai sini eh licin banget harusnya pake campan cuma aku pakai piring jadi ya seperti ini pelan-pelan terus kita tekan bawah Hai seperti yang pasti kita motongnya itu enggak pakai pisau ya pakenya pakai ini Aduh ini bener-bener tekstur yang bagus banget nah ini yang kita cari di restoran itu tekstur telur telur hitam yang paling bagus itu dia mempunyai dalemnya itu yang seperti ini Hai yang ada capnya itu yang seperti ini kalau dia disini kok kering itu enggak bagus jangan dimakan Hai kalian bisa lihat kan semuanya Hai ada capnya ada sosnya gitu apalagi yang ini ini juga lebih bagus lebih bagus lebih bagus lagi yang seperti ini yang melar kayak gini juga seperti ini nah kalian pokoknya bisa membedakan pokoknya yang texturnya yang ada air-airnya sosnya seperti ini ini yang paling bagus kalau dia kok sini enggak kayak seperti ini yang kuning kering itu enggak bagus jadi makan kalau bisa nah ini bisa dimakan dengan tahan jadi terserah kalian ya kalau mau dipotong seberapa gitu kalau aku cuma mau makannya seperti ini dan kita tambahkan jahe ini jahe ini jahe nya udah di ini apa udah di bumbuin sama cuka lah susah banget sama cuka sama wanguy soya ntar